Saya pengen desainer kita yang mempunyai mimpi yang besar untuk sampai ke New York. Dan itu bagaimana caranya untuk sampai ke New York. Kalaupun saya tinggal di Indonesia, pasti saya punya mimpi itu. Yuhu, Insertizen! Ketemu lagi dengan aku, Federica Twins. Dan hari ini kembali lagi di italk. Nah, pasti udah pada nungguin kan the next episode of italk. Kira-kira siapa lagi sih bintang tamu yang keren-keren dan punya kisah inspiratif buat kita ajak ngobrol-ngobrol di sini. Karena di sini special, eksklusif, dan hanya ada di italk. Dan kali ini kita bukan cuma punya satu bintang tamu yang keren banget, tapi ada dua. So you must wait for it ya, tunggu sampai habis, jangan nonton setengah-tengah. Oke, kira-kira ada penasaran belum sih siapa bintang tamu kita pada hari ini? Kalau penasaran aku kasih dulu ya sedikit teasernya dari video yang satu ini. Mari kita lihat dulu. Ini dia. Pekan mode New York Indonesia Fashion Week sukses digelar pada 11 September 2022. Fani Tau Sinan, gencar mempromosikan budaya Nusantara. Setidaknya Fani membawa sembilan desainer asal Indonesia, hingga menampilkan tarian tradisional adat Bali dalam pagelaran New York Indonesia Fashion Week. Di episode I Talkal ini, kita akan mengenal lebih dekat Fani Tau Sinan, si tangan dingin di balik New York Indonesia Fashion Week. Yes, sudah bersama saya di sini, Fani Tau Sinan. Rambutnya udah agak berbeda ya, tadi kalau di video kayak lebih pendek. Sekarang di sini udah kelihatan lebih panjang, karena memang itu adalah video dari tahun lalu, yang diadakannya pagelaran New York Indonesia Fashion Week. Keren banget ya, ini saya sebagai model ya kan, gitu kan, kayak jiwa-jiwa modelnya langsung kayak pengen jalan, tak diikutan di situ, ya kan. Cuman kayaknya harus kurusan dikit gitu ya, biar muat lagi baju-bajunya. Oke, nah kira-kira mungkin Insta Tizen di sini juga penasaran, ini acaranya apa sih, gitu kan. Dan siapakah bintang tamu kita hari ini tuh latar belakang seperti apa, kisahnya juga seperti apa, bisa sampai mengadakan tadi ya, New York Indonesia Fashion Week ini tuh gak main-main gitu ya, bikin suatu acara yang membawa nama besar Indonesia di New York, langsung bener-bener di tempat industri mode itu menjadi pusat gitu ya. Ini pasti perjuangannya gak main-main ya kan. Nah, aku ingin sedikit mengkenalkan dulu nih, Mbak Fani ini lahir dan besar di New York ya? Enggak juga, saya lahir di Ambon. Lahir di Ambon. Saya besarnya sebetulnya di Jakarta, masih teenager yang di Jakarta, terus pindah ke New York waktu saya masih teen. Oke, so 30 years-nya itu setelah lahir dulu di Ambon. Ya, jadi ketahuan deh, umurnya. Gak apa-apa kan, dengan kita menambah umur itu juga menambah karya, ya kan. Nah, aku penasaran, tadi kan dari Ambon gitu ya, ke Jakarta, gimana ceritanya sampai ke New York? Sampai ke New York, tahun kita di era 80-an ya, early 90, itu kebetulan satu keluarga dapet lotre. Dapet lotre green card loh. Jadi kita semuanya hijrah, satu keluarga, dari mami, kakak, adek semua. Pindah total. Hijrah ke New York. And what did you do there, kek? Starting-nya as apa nih di New York? Aku denger kan dulu sebelumnya designer gitu kan, dan menjadi mahasiswa art and design, betul ya? Actually, mahasiswanya itu aku ngambil cosmetology. Gimana? Cosmetology. Apa itu? Itu yang bagian untuk rambut dan hair. Oh, oke. Ada nama kerennya ya. Rambut, hair, dan makeup, itu skin, ya. Wow. Oke, dan dari situ ya. Mulai terjun juga ke dunia fashion dan tertarik. Apa sih yang bikin tertarik dulu awal mulanya ke dunia design? Ke dunia design itu actually dari kecil memang sudah punya darah mungkin ya, karena dari kakak, kakak saya yang paling besar. Itu senang sekali design, dan memang dia mendesain untuk khusus pakaian penganten waktu itu di Jakarta. Dan saya kan waktu itu masih anak-anak, cuma hanya melihat, tapi nggak pernah mikir bahwa suatu waktu akan menjadi sama seperti dia, begitu loh. Oke. Cuma hanya melihat, oh dia selalu mendesain baju, makeup-in, dan segala macam. Memang semuanya all in one. Oke. Lalu apa yang membuat Fani ini menjadi apa ya, tertarik gitu ya, dari designer, lalu kemudian berpikir gitu, untuk membuat sebuah brand atau event pagelaran di New York, walaupun pasti hitungannya lebih lama berada di New York ya, daripada di Indonesia. Betul, betul sekali. Lalu apa yang membuat kayak kecintaan apa ya, yang membuat sehingga ingin membuat Indonesia tuh di mata publik dan di mata internasional itu sampai rela-rela gitu, membuat sebuah event yang besar seperti itu. Iya, ceritanya panjang ya, tapi aku mau just hanya ininya ya, garis besarnya aja, waktu itu kita memang tertarik di dunia fashion, tapi tidak mengerti bahwa akan menjadi seorang designer, itu autodidak. Jadi ketika saya lepas dari pekerjaan saya sehari-hari di New York itu, saya dulu manage restoran di sana, lama sekali, dan disitulah tertarik dengan dunia fashion. Startnya tuh hanya dengan menjual, apa namanya, penjualan aja, marketing. Oke. Saya startnya tuh dengan jualan baju-baju batik, dan tenun-tenun, dan apa yang diminati oleh masyarakat Indonesia di Amerika. Bukan hanya di New York, tapi kita ngomong Amerika. Disitulah saya melihat barang-barang etnik Indonesia yang bisa dipasarkan di Amerika. Oke. Dari situ, ketika saya mulai bergelimang dengan pakaian, dan saya melihat, hmm, saya bisa juga mendesain sesuatu yang bisa dibawakan ke stage. Tapi waktu itu nggak ngerti, gimana caranya supaya bisa tembus ke stage, untuk menjadi seorang designer. Dan tiba-tiba ada tawaran, ketika tawaran itu datang, saya ambil. Saya ambil, saya pertama masuk ke salah satu fashion di New York, yang cukup punya nama, disitu saya naik dua kali, dan setelah itu nama saya mulai melejit di New Yorknya. Oke. Sebagai fan itu signannya. Oke. Sebagai designer ya? Sebagai designer pada saat itu. Nah, setelah itu, akhirnya saya udah puluhan kali lah, bolak-balik naik ke panggung di New York City sendiri. Akhirnya karena banyak hal-hal yang saya melihat, ini harus diperbaiki. Oke. Karena untuk saya, untuk designer, karena saya membawa designer sepatu, apa namanya, membawa diri sana sebagai designer, dan saya melihat banyak-banyak hal, yang banyak hal yang dari produser di sana itu, tidak memenuhi dengan istilahnya janji mereka. Kalau mereka menjanjikan untuk designer gini, kamu masuk di saya, nanti saya akan mempromosikan kamu. Banyak sekali janji-janji itu, yang tidak pernah ditepati oleh produser-produuser, yang pernah saya naik di sana. Baik. So, dengan idealisme yang dipunyai oleh Mbak Fani, dan akhirnya menentukan, ingin bikin brandnya sendiri, dan menepati janji ya, ketika membuat brand itu sendiri. Mungkin ini juga yang membuat Mbak Fani, di-recognize gitu ya, dan bukan hanya di-recognize, tapi juga diberikan penghargaan langsung, oleh siapa nih? Kita pengen lihat nih, ini di artikelnya. Wow. Fani Tuzignan, menerima, Presiden Lifetime Achievement Award, dari Presiden Joe Biden. Wow. Bentar, ini gak main-main ya, penghargaannya langsung dari Presiden. Ini gimana ceritanya Mbak Fani? Cukup panjang ya, ceritanya kalau untuk menerima Presidential Award, itu di Amerika itu sendiri, kita harus memakan banyak waktu. Saya itu sebetulnya sudah dapat banyak awards, di Amerika sendiri, dari fashion industry, sampai juga dari state. Oke. Dari state, New York State itu, saya sudah mendapat tiga kali achievement awards, dari New York State. Dan ketika kemarin, pada kita selesai dengan acara kita fashion show, kemarin New York Indonesia Fashion Week, pada tanggal Februari kemarin, terus tiba-tiba memang sudah mendengar bahwa saya akan mendapat awards lagi. Cuman saya pikir, ah udahlah, udah paling juga dapat dari state, karena sering sekali dapat dari state. Tetapi saya begitu tiba di depan, begitu dipanggil, dan diberitakan bahwa saya mendapatkan Presidential Awards dari Joe Biden, itu saya kaget. Kaget karena pada saat itu ya, pada moment itu, saya merasa saya salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika yang mendapatkan High Achieve Awards like this. Jadi, cukup kaget, bangga, dan, aduh, terenyuh. Boleh dong kita lihat sama-sama, katanya dibawa sampai ke Indonesia ya? Yes. Award-nya. Saya bawa sampai ke Indonesia, karena kayaknya sih, ini banget ya, kebanggaan untuk seorang diaspora Indonesia. Kita kan kepo banget ya Insartizen, pengen lihat langsung gitu. Boleh dibuka, itu istilah asasi. Boleh, silahkan. Seperti ini. Oh, sorry. Sorry, ini itu hanya letter-nya, letter-nya dari Joe Biden, dan ini juga, dari Joe Biden, ini tanda tangannya langsung, sebetulnya ada medalinya juga, gold, tapi saya nggak bawa. Cukup ini aja, cukup ini aja, ini cukup, ini cukup yang istilahnya, ditanda tanganin langsung, tahun 2023. Wow. Keren banget loh ya Insartizen. Ini bisa jadi apa ya? Life goals gitu ya, kalau misalnya, achievement itu bisa didapatkan, dari hal-hal yang mungkin, awalnya kita jadi hobi, atau ada passion gitu ya, tidak selalu dari bidang akademisi. Ini, Bapak ini kisahnya menjadi salah satu contoh kita juga. Alright, aku penasaran lagi nih, kita mungkin mau flashback dikit gitu ya, ke New York Indonesia Fashion Week, yang diadakan tahun lalu, tahun 2022. karena Insart juga kemarin, berkesempatan gitu ya, untuk terbang langsung ke New York, New York digebrak gitu ya, sama Insartizen, dan menyaksikan langsung nih, Pak Geleren yang diadakan di sana. Iya. Oke, sampai akhirnya, bisa mendirikan itu ke 12 ya, kalau nggak salah. Eh, ke 11 ya. Ke season 11, kemarin baru selesai di 12. Di tahun ini. Mau akan 12 ya. Yes, jadi yang tahun lalu itu, yang ke 11, dan kira-kira apa tuh, yang menjadi tema utama, dari acara yang ada di tahun lalu? Tahun lalu, kita selalu membawa temanya itu, karena kita mengikuti tema New York Fashion Week sendiri. Oke. Karena New York Indonesia Fashion Week itu during New York Fashion Week, di mana seluruh dunia datang ke New York untuk menyelenggarakan fashion show. Dan kita mengambil kesempatan itu untuk membawa nama Indonesia, which is New York Indonesia Fashion Week. Very smart. Iya. Dan ini brand. Ini brand. Jadi kita nggak mau kalau orang bilang, oh kita ini New York Fashion Week. Kita nggak mau. Karena kita brand membawa nama Indonesia. Kalaupun orang menulis salah, kadang-kadang kan kesalahan ya, karena mereka terbiasa dengan New York Fashion Week. Saya bilang jangan, karena kita ini branding, dan kita membawa nama Indonesia. Jadi itu harus terus diguncangkan bahwa Indonesia-nya. Baik. Iya. Nah, ada kesulitan nggak sih? Tapi kan berarti, you want to kasih lihat gitu kan, exposure dari kesenian yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia, ke passion gitu. Tapi bagaimana membuat orang Amerika gitu, yang punya keunikan mereka sendiri, dan punya taste mereka sendiri terhadap passion gitu ya, untuk juga menyukai dan menerima fashion dari Indonesia? Iya. Karena kita ini satu-satunya kemungkinan ya, yang membawa nama, mempunyai, tidak membawa nama, banyak sekali Indonesian diaspora yang membawa nama Indonesia. Tetapi untuk brand New York Indonesia Fashion Week, itu brand yang kemarin itu kita menjadi lima besar production untuk New York. during New York Fashion Week. Kita itu termasuk lima besar. Kita nomor empat dari lima besar ini. Wow. Iya. Dan itu menjadi suatu kebanggaan sendiri, yang mana semua itu production itu punya kita kan ya. Dari mulai lighting, dari mulai red carpet, dari mulai model, makeup artist, hairstylist, fashion, semuanya itu milik, asli milik New York Indonesia Fashion Week. Jadi kita tidak, sepertinya orang kan suka membawa desainer, terus dilemparin ke production yang lain. Kita tidak. Kita production-nya. Oke. Kita production-nya. Dan disitulah perbedaan yang memang sangat berbeda. Dan kita mengutamakan UMKM Indonesia. Yang mana desainer-desainer UMKM kita itu kan sekarang ini kan memang lagi, di Indonesia itu kan memang lagi mau dinaikkan itu UMKM-nya. Baik. Dan disitulah yang kita priority UMKM Indonesia. Designers. Baik. Dan diterima di masyarakat Amerika. Di Amerika. Di Amerika. Di Amerika itu diterima. Karena kita juga mengkurasi tidak hanya, aku selalu mengajak, bukan mengajarkan ya, memberikan arahan untuk naik ke New York Indonesia Fashion Week. Kita membawa nama Indonesia, kita harus ada etniknya. Jadi untuk menembus pasar pun kita harus tahu trik-trik apa yang ada di New York. Atau Amerika khusus. Dan bukan itu saja, kita pun menjual atau mempromosikan desain-desain yang ada. Yang kita bawa itu, kita pun mempunyai apa namanya pasar di sana. Baik. Kita membuka galeri, dan galeri itu kita berikan untuk desainer-desainer kita dengan tidak memungut biaya. Baik. Lalu antusiasmennya seperti apa nih? Lebih diterima sama masyarakat asli dari Amerika atau warga Indonesia yang memang stay di Amerika? Oke, kalau kita ngomong masalah warga Indonesia yang stay di Amerika, memang mereka menanti-nantikan New York Indonesia Fashion Week. Karena kenapa? Karena selalu berubah desain-desain yang masuk ke New York. Jadi mereka juga antusias sekali mau melihat desainer siapa sih yang datang, baju apa sih yang ada. Itu hanya untuk diaspora. Tetapi untuk khusus masyarakat asingnya, masyarakat Amerikanya, mereka antusias karena kenapa kita berbeda. Kita membawa nama Indonesia, mereka pengen tahu apa sih yang diselenggarakan oleh New York Indonesia Fashion Week. Apa sih style-nya gitu ya. Tetapi mereka juga kaget bahwa kita juga mempunyai style yang sama dengan internasional. Jadi desainer kita pun dikurasi untuk mempunyai market yang sama dengan internasional, dengan pasar Amerika. Tadi aku dengar berarti kan mereka semua juga galerinya nggak dipungut biaya and switch on. Tapi kan untuk bikin event kayak gini tentu saja ya. Tadi sertifikasi dari brandnya, dan mungkin modal-modelnya bayar eventnya, itu kan it's a big amount of money gitu pastinya kan. Dan apakah ada support gitu ya dari pihak lain terhadap event ini, brand ini, atau ini semua adalah support dari Mbak Fanny? Kalau untuk support, itu kita di-support dari pemerintahan Indonesia yang ada di New York. Khusus New York ya, dari Konsulat General Republik Indonesia di New York, kita di-support. Tetapi kalau ngomong support dan sponsor itu different. Kita tidak di-sponsor. Kita di-sponsor itu, yang sponsor ya saya sendiri istilahnya. Tidak ada sponsor, tapi kita di-support. Kalau kita ngomong sponsor kan financial gitu kan, kita tidak. Mbak Fanny mengeluarkan expense semua itu dari dompet Mbak Fanny sendiri? 100%. Penasaran. Izan pasti langsung mau nanya ya. Berapa sih kira-kira satu event kayak kemarin itu belum lagi ngeberangkatin desainernya, produksinya? Kalau ngomong ngeberangkatin desainer itu different story ya. Karena desainer juga dia punya membayar fee. Kita membayar fee sama dengan masuk New York Fashion Week. Harus membayar fee. Tetapi dengan membayar fee di New York Indonesia Fashion Week itu, tidak ada 10%-nya. Tidak ada 10%-nya kalau masuk New York Fashion Week. Kalau orang ngomong New York Fashion Week puluhan ribu, New York Fashion Week tidak ada 10%-nya. New York Indonesia Fashion Week. Kita tahu bagaimana kondisi keuangan UMKM kita. Di situlah kenapa saya mau berjuang. Kenapa saya total, apa namanya, jungkir balik gitu ya. Karena saya mengerti, karena saya sendiri adalah produk itu. Saya produk desainer yang datang ke New York, membawa nama Indonesia yang mana saya mengerti sepatu mereka. Karena saya di situs sebelumnya. Bukan datang sebagai, oh, gue pengen bikin duit gitu. Enggak. Karena masalahnya gini, saya pengen desainer kita yang mempunyai mimpi yang besar untuk sampai ke New York. Dan itu bagaimana caranya untuk sampai ke New York. Kalaupun saya tinggal di Indonesia, pasti saya punya mimpi itu. Dan saya melihat bahwa desainer kita mempunyai mimpi itu. Dengan uang yang cukup sedikit gitu ya. Kita berusaha, kita istilahnya kita juga bekerja sama dengan dari Bandung kemarin ya. Dari Indonesian Fashion and Arts. Itu dari Bandung. Yang mana yang pada saat itu juga di, apa namanya, dikoordinir oleh Ibu Lina Marlina. Itu dia membawa desainer-desainer yang sekarang kita bekerja sama. Bekerja sama, maksud saya bekerja sama itu. Desainernya dari dia, ada juga desainer dari saya. Tetapi kita memberikan kesempatan dan peluang untuk desainer-desainer ini bisa masuk ke jejak New York, during New York Fashion Week. Kita punya billboard juga loh. Kira-kira bocoran nih, misalnya aku nih pengen jadi desainer gitu ya, yang ikutan apply dan pastinya nanti dikurasi dulu gitu ya. Kira-kira berapa nih budget yang harus aku siapkan gitu ya, to be able to be in New York, Indonesia Fashion Week. Oke, ayo kita buka-bukaan. Ayo kita buka-bukaan. Kalau aku bilang di bawah 10 ribu dolar. Di bawah 10 ribu dolar ya. Kalau itu udah gak termasuk hotel dia, udah termasuk. And it's covered all the cost? Everything. Oke. Everything. Hotel, makan, tinggal seminggu. Semuanya. Oke. Berarti make sense ya menurut saya. Karena New York aja kita tahu ya, kesana kan juga gak murah gitu ya. Ini belum lagi udah disediakan semua, all the models, makeup, hair. Everything you just came. Iya, semuanya. Kesana dan udah di-present semuanya. Videonya, fotonya, picturesnya semuanya. Baik, baik. All in. Oke. So, ini berarti tanggung jawabnya berat juga ya. Sangat berat. Gimana tuh Mbak? Tapi kita, we go by float by ya. Ada gak sih orang-orang gitu ya, yang mempertanyakan kinerja dari Mbak Fani, walaupun udah dengan sepenuh hati gitu ya, dan dengan modal sendiri gitu, masih ada gak sih orang-orang yang mempertanyakan, kayak apa ini Indonesia, New York Indonesia Fashion Week, dan tujuannya apa sih, dan sebagainya. Betul. Tak kenal mah kata saya. Karena mereka kan belum pernah ketemu Fani Tosignan. Oke. Jadi kadang-kadang mereka hanya mendengar dari apa kata orang. Kalau mereka sudah duduk dengan Fani Tosignan, mereka akan mengetahui bahwa apa sih misi Fani Tosignan, siapa itu seorang Fani Tosignan. Karena misi Fani Tosignan itu adalah murni membawa UMKM Indonesia, karena memang saya sendiri istilahnya, ya saya bilang tadi, aslinya dari situ. Bukan seseorang yang hanya pengen membawa desainer, ke tempat ke New York gitu ya, hanya dengan cara, oke gue bawa lu deh masuk sini gitu ya, nanti kan gue, apa namanya, gue dapat bayaran dari sini gitu. Tidak. Fani Tosignan ini malah mengeluarkan uang gitu ya, malah mem-support ini gitu ya, dari, apa namanya, dari uang saya sendiri gitu istilahnya. Jadi ya, itu makanya kenapa aku bilang, saya mendapatkan achievement ini juga tidak keisi, karena harus mengerjakan volunteers, 4.000 jam untuk mendapatkan ini, di Amerika. Wow, baik. Kalau gitu ini benar-benar apa ya, saya mendengarkannya juga, dan mendengar cerita langsung dari Mbak Fani itu benar-benar berapi-api gitu ya, really passionate about what you're doing. dan pastinya insertizen di sini juga sudah cukup terinspirasi, dan menurut saya itu dia tadi ya, mimpi itu harus setinggi langit. Harus. Kita bisa belajar dari cerita Mbak Fani, lahir di Ambon, besar di Jakarta, dan sekarang tinggal di New York, tapi tidak sendirian ya, tidak sukses sendirian, tapi turut merangkul para UMKM untuk bisa merasakan ya, dan mempromosikan UMKM Indonesia. Wow, what's an inspiring story. Thank you banget Mbak Fani. Dan aku doain support pokoknya buat nanti yang bakalan akan datang ya. Thank you. Akan ada New York Indonesia Fashion Week lagi di bulan September 2023. Kayak gimana? Saksiin terus italk, dan pastinya insert juga akan terus memberitakan hal ini, yang pasti positif banget buat kita semua. Thank you so much Mbak Fani. Thank you, makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.